oke balik lagi di channel k2ac multi jadi di video kali ini saya akan mereview digital multimeter atau digital multitester ya kita langsung buka saja di dalam boxnya atau dusnya isinya apa saja ya nah yang pertama ini ada digital multitester ya kita lepas saja pas nanti ya kemudian disini ada kabelnya ya ada kabel fruitnya min plus kemudian disini ada buku manualnya untuk baca baca cara pemakaiannya ya oke sebelum dites ya atau sebelum dicoba kita akan pasang baterainya dulu ya kita akan pasang baterainya dulu ya oke kita pasang baterainya dulu sebelum dites uji coba nah posisi baterainya ada di belakang ya di belakang kita buka ya kita buka nah posisinya ada di sini nih ada panah kita buka nah ini baterainya eh menggunakan baterai kotak ya ini agak susah nih ini baterainya ya baterainya jadi di dalam multitester ini tidak termasuk baterai ya oke kita pasang saja baterainya jadi mudah sekali ya cara pemasangannya ya di sini min plus nya tidak akan mungkin tertukar ya nah kemudian posisi yang ada di kabelnya di pusatkan posisi yang ada di atasnya oke oke ini agak susah oke nah kemudian ditutup dulu ya ditutup ini ada di kabelnya jangan sampai tertukar ya oke nah udah kita masukin lagi ini ini ada di kabelnya jangan sampai tertukar ya oke 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 baterai sudah terpasang nah disini keterangannya ada lampunya ya oh sorry ini ini posisi masih off ya kita puter oh ya ini untuk serinya sendiri serinya XL830L ya ini ini lubang untuk apa untuk ampere nya kemudian ini untuk negatifnya ini untuk positifnya ya ini untuk pengecekan voltase kemudian ohm ya oke kita coba ini nyala ya nyala ini untuk ini untuk ini untuk DC ya ini untuk DC DC AC ini untuk AC ya untuk ampere kemudian ini untuk tahanannya atau resistor ya ini buzzer nya ya buzzer nya dan ini untuk eh transister ya oke oke yang pertama kita akan coba tes yang DC DC ya voltase DC ya ini saya coba baterai ya ini 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 positifnya ini positifnya kita akan coba untuk tes ngukur baterai A2 A3 sama baterai kotak 9V ya ini baterai charge ya oke kita geser selektor nya ini yang pertama baterai yang kecil ya A3 ya A3 ini voltase 1,2 ya jadi di sini di setting selektor nya cukup di 2V ya cukup di 2V saja oke kita coba tes ya kita coba tes ini min plus jangan sampai ini kita tukar ya oke ya kita coba berapa ya terima kasih ya 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 agak susah ini ya agak susah nah ini 1,2 volt ya oke ya normal ya coba yang A2 yang agak besar ya kita coba ini min plus nya coba yang 1,2 volt ya jadi masih bagus masih full charge ya nah coba kita cek atau ukur yang baterai kotak ya ini min plus nya baterai kotak ya nah gini aja ya kita nyalain selitasi ini kali ya ini min plus nya oke ini kan 9 volt ya nah sebelumnya kita setting dulu sorry di 20 volt ya selector nya kita nyalain lagi nah ini 8,6 ya jadi perlu di cas ulang ya oke ya oke itu cara pengetesan untuk DC ya DC volt ya DC volt ya oke sekarang kita coba pengetesan AC volt ya jadi listrik listrik PLN ya ini jangan lupa selector nya di caser ya di sini di multitester ini 200 sampai dengan 600 volt ya nah kita setting di 600 volt ya ini AC oke oke untuk yang AC sendiri eh tidak usah khawatir jadi walaupun terbalik juga tidak masalah ya oke kita coba tes ya kita tes kita tes kita tes 2,2,2,6 ya nah ini ya coba dibalik ya jadi tidak masalah ya jadi atas jadi masih normal ya oke yang listrik AC sudah ya sudah Oke nah AC sudah AC sudah yang ini untuk ampere ya kita skip saja kemudian transistor karena enggak ada yang kita ukur nah disini resistor kita skip karena enggak ada yang bisa kita ukur ya Nah di sini di sini ya di transistor sini di sini ada Buzzer ya Buzzer kita tes ya apakah ada buzzernya kita coba tes ya ada buzzernya ya bunyi tapi memang agak kecil sekali ya coba kita coba ya oke ya ini karena ada beberapa customer yang tanya apa ada Buzzer nya tidak jadi ini untuk tipe ini untuk tipe ini XL830L ini ada Buzzer nya ya oke rasanya itu review dari saya tentang digital multitester tipe XL830L dan tadi sudah kita coba tes ya hasilnya ya sudah bagus lah ya akurat lah ya Nah yang mau memiliki produk ini yang mau besar produk ini nanti bisa bisa di kunjungi ke toko online k2ac multi bisa di Bukalapak di Shopee dan di Tokopedia nanti link produknya atau link tokonya bisa lihat di deskripsi ya Oke itu aja review dari saya semoga bermanfaat yang menolak jika ada ada kekurangan yang baru berkunjung jangan lupa di subscribe comment like dan jangan lupa di share juga ya itu aja terima kasih sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati